Intro Di awal kemunculan agama Islam membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat khususnya di bidang keadilan betapa tidak Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan merupakan ciri utama keadilan dalam ajaran Islam Begitupun dalam memutuskan suatu perkara harus mengandung nilai keadilan bagi yang berperkara kedudukan hakim dan juga saksi pun menjadi penting bagaimana hakim dalam memutuskan perkaranya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi yang berhak mendapatkannya Mengapa semua itu harus tertuang? Karena dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman Keadilan yang dihadirkan berlandaskan hukum yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Lantas bagaimana Bila keadilan diputuskan tidak secara adil Apa balasannya? Dan pelajaran apa yang Islam berikan agar keadilan dalam putusan perkara benar-benar memenuhi unsur keadilan? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesia Kusiang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita Selamat menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 yang menonton di televisi dimanapun berada. Siang hari ini kita akan membahas tentang Islam. Nanti insya Allah guru kita Ustaz Hilmi akan menyampaikan panjang lebar, namun saya ingin menyampaikan dulu, sebenarnya kalau kita bicara Islam secara bahasa, itu apa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian belajar tentang Islam, itu kalau kita mondok selalu, kalau kita membahas satu masalah, itu di pondok itu selalu dikatakan ada makna lughawi, ada makna istilahi atau syar'i. Lughatan atau syar'an atau istilahan, selalu dua itu, berkelindan. Ketika kita bicara tentang masalah Islam, secara bahasa Islam itu apa? Nah, Islam secara bahasa itu asal katanya, Islam itu masdar. Kalau di dalam nahu saraf, ya masdar itu artinya adalah kata benda. Yang dia adalah min fi'lin, berasal dari fi'il aslama yuslimu islaman. Jadi, Islam itu adalah dari fi'il aslama yuslimu islaman. Kemudian apa? Ma makna kalimatul Islam. Apa sih sebetulnya makna Islam itu? Para ahli bahasa menyatakan, makna Islam itu salah satunya adalah maknanya aslamul wajhi. Aslamul wajhi, bapak-ibu sekalian, artinya adalah siap untuk menyerahkan diri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ Katakanlah, wahai Muhammad, siapa yang lebih bagus agamanya? Daripada orang-orang yang aslamawajhahu lillah. Yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi, makna Islam yang pertama, dia menyerahkan diri sama Allah. Kalau dia di dalam hatinya, dia tidak yakin sama Allah, dia tidak mau nurut sama Allah, belum disebut sebagai Islam yang sempurna. Jadi, makna pertama itu adalah, kita serahkan diri kita sama Allah, siap untuk diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya, Bu? Bu, sehat Bu. Bapak-bapak sehat, Pak? Udah makan belum? Belum, nanti habis ceramah baru makan. Bapak-Ibu sekalian, itu makna yang pertama dari Islam. Makna yang kedua, Pak? Makna yang kedua, kata para ulama, Islam itu juga bermakna al-istislam. Artinya apa al-istislam? Al-istislam itu artinya tunduk dan patuh. Kalau ada namanya muslim, tapi dia tidak tunduk sama patuh kepada Rasulullah SAW. Itu berarti dia belum sempur, belum sempur dengan Islamnya. Kenapa begitu, Bib? Karena Allah katakan, Tidak sekali-kali, demi Tuhanmu, kata Allah. Mereka itu belum beriman kepada Allah. Sampai mereka menyerahkan semua urusan mereka untuk diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menyerahkan semua urusannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi juga dalam hati mereka tidak ada keberatan. Ada orang menyerahkan, yaudah gimana Rasulullah saja, saya mengikuti saja. Tapi dalam hatinya, kayaknya ini tidak adil. Kalau seperti itu, kita belum beriman secara sempurna. Karena ayat tadi dikatakan begitu. La yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Dan mereka tunduk patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makna yang keberapa, Bu? Oh, kedua. Berarti sudah makan, Bu. Kalau belum, berapa ya tadi? Makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata para ulama, Islam itu juga bermakna salim. Salim artinya adalah suci bersih. Kalau tadi yang pertama adalah kita tunduk sama Allah sepenuhnya. Yang kedua, kita patuh kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang ketiga, hati kita harus berbersih. Ada enggak, Bu, yang bilang, saya mah yang penting hatinya aja bersih. Betul? Badan mah enggak apa-apalah gitu. Penting hatinya dijilbabin. Betul? Kalau gitu telanjang aja sekalian. Jadi, hati kita memang harus kita jaga. Tapi bukan berarti badannya enggak dijaga. Semua harus dijaga. Zahiran wa batinan, duniawian wa ukra, ukrawian, dua-duanya semua. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi, yang ketiga adalah hati. Artinya apa? Enggak boleh kita jelek hati sama orang. Enggak boleh kita punya penyakit. Hati. Bersihkan hati kita. Kata Allah, Orang-orang yang selamat nanti di akhirat adalah hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dia enggak ada jelek hati sama orang. Enggak ada suzon sama orang. Enggak ada juga fitnah sama orang. Enggak ada ngomongin orang. Enggak ada jelekin orang. Enggak ada juga sombong sama orang. Tapi hatinya adalah putih bersih. Mudah-mudahan kita termasuk ya, Bu. Amin. Itu makna yang keberapa, Pak? Jangan dikasih tahu, Bu. Mau nanya bapak-bapak sudah makan belum? Yang keberapa, Pak? Yang ketiga sudah bocor tadi. Baik. Makna yang berikutnya adalah makna yang keempat. Kata para ulama ahli bahasa, makna Islam yang keempat adalah salam. Salam artinya adalah membawa keselamatan. Kalau tadi salim artinya hatinya suci bersih. Kalau sekarang membawa keselamatan sama orang lain. Artinya apa? Suka nolongin orang. Suka bantu orang. Suka ngasih sodakoh. Pokoknya kerjanya adalah kemana-mana dia membawa keselamatan. Maka orang Islam itu kalimat salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga atas kamu. Ya, Bu. Baiknya begitu? Baik ya, Pak. Kerjanya nendoain orang kemana-mana. Assalamualaikum. Ketemu orang aja nendoain. Ada orang yang ketemu sama orang mukanya udah cembetut. Gak kemudian ada senyum. Kalau umat Islam gak disuruh begitu. Nah itu yang keberapa, Pak? Kenyang berarti. Yang terakhir kata para ulama, makna Islam itu adalah silmun. Silmun artinya adalah kedamaian. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau masuk ke dalam agama Islam, masuklah secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Di situ silmun artinya adalah kedamaian. Orang yang benar Islamnya, hidupnya akan dah damai dunia dan akhirat. Wallahu'alam misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu muqaddimah tausiyah dari Habib Nabil. Memberikan kecerahan kembali kepada kita semua. Bahwa agama yang kita anud ini, agama Islam, yaitu aslama yuslimu islaman. Banyak memberikan kedamaian, keselamatan, dan juga kebahagiaan di dalamnya. Lantas pertanyaan bagaimanakah sikap kita sebagai umat muslim bersikap? Apakah sudah mencontohkan, memberikan kita keselamatan, dan juga kedamaian bagi seluruh umat dan juga seluruh orang manusia kebanyakan? Insya Allah akan disampaikan di segmen kedua nanti oleh Ustadz Hilmi Firdaus. Setelah lagi, tetaplah di Damai Indonesia Aku. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.